Kenapa kalian denger dia lagu, Seng? Seng ada Lahir tahun berapa? Kalian rata-rata lahir tahun berapa, Seng? Oh, 2007 Oh, 2007 Apanya kini lulus SMA Itu tuh tahun angkatan bukan tahun lahir Masih jaman lahir tahun dulu Iya Tahun itu orang piala Eropa Kamu malah lahir Hip-hop sudah trend gitu? Sudah ada Sudahlah, Hip-hop dari tahun berapa? Seng di Ambon Oh, sudah Sudah Sukaan apa ini? Kayak ada masalah yang rambut gitu Kayak Seng yakin sekali Jadi kan Ketung bisa lihat gitu konser orang musisi Papanatas Indonesia yang konser ke Ambon tuh animonya gimana sama artis lokal gitu Nah, orang Ambon tuh lebih jauh menghargai artis lokal sebenernya Tapi dalam tanda kutip yang lagunya dong tau juga Tapi artis Papanatas ketika manggung sini, dong tuh kayak Seng ngerasain kehangatan yang sama mungkin ya Karena ada beberapa orang kayak, ah udah, thanksin lah Gigi konser Ketung harus happy gitu Oh iya Mending... iya Mending... iya, gitu kan Orang M 這e udah bilang Seng ngerti atur crowd Pada gitu, come on! Come on! Come on! Cuma kayaknya untuk atur regulasi soal hal-hal kekayaan digital di daerah yang dimana masih banyak problem lain yang lebih visible Mau nonton konser, urus sampah dulu Banyak kali yang harus diurusin gitu Nonton konser, aku belum makan Dan suka jok-jok semua gitu, suka nanti om bikin Panggunganmu yang menurutmu paling besar dimana selama berkarir? Depan amplas Dimulai dari depan amplas acara trotoar Sebelum trotoar juga pernah ada Itu beta mangung di acara syukuran buka warung LALAPAN City of musik itu begitu LALAPAN ada hip hop PRIDE ANAK KAMPUNG Hip hop itu bukan, beta bilang hip, usia bilang hop Itu sudah lah, itu berhenti di 2005 Sekarang 2004, STOP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore Tepuk tangan dong Hari ini ada penonton nih Selamat Selamat datang kembali di Podcast Kombud KOMBENI BUDY Karena setiap cerita pasti ada lucunya Kamu sudah tau kamu punya tagline Cuma katawa-katawa hari ini Halo rakyat biasa Halo masyarakat Hari ini katanya ada penonton nih ya Harusnya rame Cuma lu malah terasa aneh ya Biasanya kita podcast sepi Ada yang peduli Ada adek-ade dari SMA mana? SMA mana? SMK7 Oh SMK7 dimana itu? Nama siapa? Jadi menurut saya Dia yang diwawancara Oh ini Kira itu Tapi Aldi, dari Kutong punya Ini kan Kutong episode keberapa nih? Ke-3003 Komedi apa ya itu Episode ke-6 kayaknya Ke-6 ya Kalau Aldi dilihat dari episode ke-1 sampai ke-5 Kutong pembukaan itu paling sunyi begitu Kayak ini kayak Podcast apa Tidak ada antusiasma Tidak ada komedi-komedinya gitu Tidak ada antusiasma Jadi Kutong mesti buka lebih semangat lagi Abang ini ada solusi untuk itu? Iya itu teriak-teriak gitu Bagus ya ada penonton begini Jadi Kutong lebih rame Eh tepuk tangan dong Bukan, saya rame kan studio TBR ini Belum makan ya KST belum ngasih makan Nanti abisnya Kutong makan deh Bayar masing-masing Jadi episode 6 kali ini Kutong akan bahas Soal musik Sebelumnya kan ketemu banyak ya Tentang Kita sudah mengawancarai Kesehatan Wisata Gitu kan Presiden Rusia juga Waduh Kan lu sih saya yang lucu Episode 6 Saya yang lucu Kayak ini Ketawa kuat Supaya rame gitu Jadi di episode kali ini Kita sudah bersama Seorang musisi Musisi Musik produser juga Dari dia Pokoknya dia dari Ambon lah Tapi dia tuh Tidak Memilih berkarir di sini Dia berkarir di Di luar Di mana? Oh di luar Parkiran gitu? Di Jakarta Di Jakarta Mungkin kita kan sedikit membahas Soal musik di Ambon Dan perjalanan karirnya juga dia Langsung aja kali kita sambut Kibran Yeay Muhammad Aditya Kibran Halo Kas Halo Halo Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Tapi Tapi untuk Kali ini Aldi Kayaknya Osis aja yang tanya-tanya dia deh Karena Musisi ini 90% hidupnya Kita tahu sih Jadi Jangan Jadi Lebih baik Tapi kita ada pertanyaan nih Kan Gibran ini kan Sebagai musisi juga kan Sebagai musisi Terus Sedang berkarir Eh, musisi dari Ambon Lahir di Ambon Tapi berkarir di Jakarta ya Jakarta Pertanyaan pertama Menurut Gibran Bagaimana Solusi yang Tepat mengatasi kemacetan di Botwerno? Ini Bagaimana 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 Alhamdulillah Tahun itu orang piala Eropa, kamu malalah Mungkin kak Gibran cerita dulu kak Mungkin latar belakang, ada yang di Amun, di Amun tuh lahirnya dimana Oh iya, kita tepung Oke, bahasa Inggris Oke, bahasa Inggris, oke, my stage name is Jibran Kita nama panggung itu Jibran, GBR IND Kita lahir di Ambon, 30 September tahun 1997 Terus, ya, kita lahir di sini dan beberapa tahun kemudian sempat pindah di Jakarta Tapi itu sampai 2006 aja, terus kita balik ke sini, kita lanjutkan, kita studi SD, SMP, SMA Dan SMA selesai, kita kaya rasa, oh oke Ambon, sudah cukup, saatnya kita belajar dan kuliah, serta mengejar karir dulu kak Jadi awal mula ke Jakarta tuh emang niat berkarir? Oh iya Atau emang tujuan awalnya kuliah atau jualan? Sebenernya ada tujuan besarnya itu adalah berkarir di bawah, di bawah kamuflase motivasi pendidikan Jadi ada tujuan untuk memang berkarir sana, pendidikan sebenarnya dimana aja kan? Setara Kita bilang ke orang tua ini, bilang ke orang tua untuk kuliah Ya, lebih baik minta maaf ya Ternyata berkarir Ya SMA dulu dimana lagi, GBR IND Rauvin Bita tau sih Oke, dari SD salah Bita SD di SD Impress 28 Ambon Di Naniyah My lovely village Village people Ada tinggal Naniyah? Tidak ada Tidak diam, gunanya apa ini? SMP, kita di SMP 2 SMP 2 Ambon Iya, kita ketua sister muda sepanjang sejarah SMP 2 Dari kelas 1 SMP bes Umur 2 bulan? Iya Sertifikat, akta kelahiran pemkeluar bes, udah diangkat Udah jadi ketua sis Bukannya SMA, SMA sih ketua sis Nggak, SMA tuh sempat Biarkan dia jelasin kenapa ngebantas SMA tuh sempat Ada di jalur situ, tapi Bita saya memilih karena lebih fokus kuliah Bita SMA di SMA 13 Ambon Tapi sempat 1 semester di SMA 3 Di rumah 3 Berarti akibaran tuh masa-masa sekolah tuh termasuk Ini anak-anak yang kutu buku Wow, nerd! I'm a nerd I'm a nerd Y'all guys, know what nerd means Jadi, nerd tuh kutu buku ya Bita sangat suka belajar gitu Satu hal yang Bita banggain Selama sekolah itu SMP 3 bolos Sama sekali SMP 3 bolos Saya pernah dapet surat peringatan Oh iya, untuk itu memang prestasi di Ambon sih Jadi saya ngusah ranking, saya ngusah apa gitu Bita waktu SD Bita Bita dapet medali emas Olimpiade Matematika Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Nah, itu Bita pun SD Dari 2 sampai sekarang Piala satu itu Gak ada piala ya di sekolah ini Gak ada ya SD 28 Kayanya ya Harusnya di sekolah itu ada patungnya Gibran ya? Harus Jadi masuk salim di Bita patung dulu baru masuk sekolah Oleh lebih ada Matematika? Iya, pasti ya Tapi itu masih tingkat regional Maluku aja SD SD Umbang-umpang 5 tambah 2 Enggak Tingkatan campuran itu Sampai kuliah juga Itu ujiannya bagaimana itu? Dia punya soal-soal kalau SD Karena dulu Betta punya Teknik belajar Matematika Itu Betta kesampingkan Dan teknik Caboci Yang Betta Taruh di level pertama itu Dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa Itu yang membuat itu juara Hitung kancing Kamu pernah Kamu jawab Pilihan ganda Pernah pakai hitung kancing gak Seng? Atau Seng kayak pakai kode Morse Begitu abis abis Seng kalau Betta dulu gini Jadi tuh Alhamdulillah Hirobilah Jadi abis di mana? Abis Iya Atau kadang Satu sampai lima AA Ih kasihan ya nomor lima saya ada E juga Begitu lah Padahal ternyata itu sebenarnya dia Ini tuh Kalau Pilihan ganda itu dia Iya makanya kan Abis A kayaknya B Begitulah Begitulah Jadi Kak Kan Masa belajarnya tuh Lebih banyak gitu dari masa sekolah gitu Kan lebih fokus scanner gitu Iya Atau mulai Kita harus masuk ke Ini kali ya Atau mulai Kenal Kenal musik Hip-hop tuh dari situ Saya gak tau Pada saat kapan gitu Apa ya? Atau mulai kenal musik mungkin Jangan langsung hip-hop Dulu tuh Sebenarnya kan Saya ketong di Ambon juga Untuk fasilitas Belajar kan masih sangat minim ya Apalagi kayak bahasa asing gitu Jadi Betta dulu belajar bahasa Inggris tuh Dari lagu-lagunya Westlife Waktu Beta TK Iya Waktu Beta TK Itu lagu-lagunya Reslap ya? Si Ani yang tau Si Ani yang tau Jungkok 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 200 tahun tuh rilis Langsung pernah bikin lagu gitu Iya Tapi tidak rilis Zaman dulu kan Maksudnya dulu tuh Medianya tuh gak seluas sekarang Jadi Ada istilahnya kayak Kehormatan lah Bagi anak-anak muda Situ dulu kayak rasa Eh Betta juga ada lagu Oh si ada lagu Betta juga ada lagu Tapi di masa itu Hip-hop sudah trend Sudah ada Sudah lah Hip-hop dari tahun berapa Si di Ambon Oh sudah Sudah Suka nampu ini Kayak ada masalah yang rambung gitu Kayak Seng yakin sekali Oh kakak cewek dulu kayak gitu Kok Betta kakak cewek Seng? Jadi Betta yang Gibrani ada kakak Saya bisa bilang gini Gak biar jokesnya kena Biar jokesnya kena Nanti dong bingung Jadi ya Oh berarti kesukaan trend itu Turun dari kakak begitu? Apa? Turun dari kakak Memang kakak cewek suka memusulkan Iya betta kakak cewek tuh main influence Betta pung-pup culture Kakak cowok juga ya? Kakak cowok sih lebih kayak abusive Hahaha Lebih ke menghina Hahaha Jadi Jadi Ngajar mental Iya Jadi dulu waktu kecil Betta tuh sukanya main di luar Eh Gibrani tuh Sukanya ngulik-ngulik gitu toh Tapi dia jarang main di luar Makanya dia pintar Tapi Dia sosial Etiknya Yang terlalu bagus yang orang gitu Awal awal Kalau Betta Betta main di luar tapi jarang ngulik Maksudnya Mbak Tamang banyak tapi pang bodoh Hahaha Gak salah deh kayak gitu Iya Tapi di sekolah Kayak gitu Emang rata-rata gitu kok Yang teman banyak kok Hahaha Exactly Dan prestasinya memang berteman Betul Jadi banyak ngulik ya waktu kecil dulu ya Iya Dan salah satu Musiknya tuh apa maksudnya Judul laga atau Penyanyi Apa ya judul Oh ya Kita harus Give a shout out Kita harus Kasih Kehormatan tertinggi Untuk Apa ya Dulu rapper-raper Ambon yang menginspirasi Dung iko-iko saja Ribuan Ribuan orang sekarang Salah satu? Salah satu siapa? Eggball Oh Eggball Slipers yang main Terus ada Agil Ada 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 MHC Meluka Hip Hop Community Dulu-dulu Itu dimana kayak Ini anak muda Ambon pun roll Hip Hop Kalau istilahnya sekarang tuh dong dewas kenanya dulu lah Jadi ada dong berada ketolong Betul Itu awal-awal gitu ya? Oh sangat awal bro Sekarang dong suh Singada Suh bukan Singada sih lebih Sekarang dong cuma jadi bapak-bapak kompleks Iya Ayo dong menjadi realist Ini dong ku anak-anak nih Bapak gimana masih Hip Hop? Iya dong bapak-bapak juga yang main Hip Hop gitu Bapak juga copy Jowas Lalu Dengarkan Mba Hip Hop Dan saat itu kalo musiknya tuh gimana kah? Maksudnya di zaman itu tuh Effort buat musiknya tuh kayak gimana? Ini ya Mungkin pertanyaannya lebih ke dinamika musiknya pada saat itu Oke itu Kak Tung pernah ada di era kegelapan Ambon Dimana musik tuh sangat Apa ya kayak offensive gitu ya Dark gitu Oh iya This track Iya suka menggambarkan kayak Violence gitu Kekerasan Suka menggambarkan tentang kayak Ini kampung ini lebih oke daripada daerah ini Daerah gitu kan Jadi menurut kita dulu Lack of education aja kayak Ternyata orang dulu tuh bikin musik tuh buat Ngasih tunjuk ke orang lain bahwa dia lebih baik Tapi ternyata Ketika dewasa juga Tidak menggambarkan orang-orang itu sekarang gitu loh Jadi dinamika musiknya dulu tuh menurut kita Sangat tidak sehat Dibanding jauh sekarang Dimana sekarang kan Inspirasi bisa datang dari mana aja Dan ditambah Kak Tung kan susah hidup seperti itu lagi Zaman dulu kan dimana Kak Tung kayak Ada di tengah-tengah Hal yang Banyak yang berseberangan lah Kak Tung belum open-minded gitu Oke Jadi Rappernya jadi kotong susah hentikan omongannya Padahal sudah disuruh break Sebenarnya Oke Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang Musik di Ambon Dan perjalanan karna-karna juga Di segmen kedua nanti ya Di harta di segmen kedua Oke Oke teman-teman Tutup Sampai ketemu di segmen kedua Nanti kita balik lagi di segmen kedua Kombud Comedy Buddy Karena setiap cerita pasti ada lucunya Balik lagi di Kombud Comedy Buddy Karena setiap cerita pasti ada lucunya Gitu dong Gitu Sudah habisin ketom Pimakang di bawah Gitu Angga saya ini belajar tentang Broadcasting Ultima Tadi ketom Pas magang cuma jadi penonton bayar Hehehe Hehehe Kan belajar Oh iya Ini paling judgmental Dulu kan jual saya begitu Jual plastik di depan kantor OSE Yang misi jual plastik kan jual sayur Hehehe Plastik sayur Oke tadi Di awal tadi kita sudah banyak membahas tentang latar belakang Kak Ginta Ya tapi sebelum saya maksudnya Kan ketom pernah dibilang tuh kata Ui Orang apa Host 2 ini saya briefing kan Nih kalau briefing ketom bawa acara begini Wah kak dalam kurung narasumber Kita dengar-dengarnya Lebih baik improve Ini garis besarnya Enggak ketom kan pernah dibilang gak briefing Kita briefing Kita briefing Cuma emang Tidak akrab aja Kita berdeng Jadi Kak Gibrang di awal tuh kita sudah sedikit bahas tentang latar belakangnya Ternyata Kak Gibrang orang Naniyah Dan Kak Gibrang juga Kok kaget? Saya kaget dia orang Naniyah Maksudnya seolah-olah aja gitu Tapi saya kaget Bagaimana kaget Mungkin kita sedikit ceritain nih Kak Proses Proses kreatifnya kak gimana Bikin musik tuh Kalau hip hop itu mungkin dari Lirik atau beatnya dulu Atau beatnya dulu Terus lirik Atau joget-joget tiktoknya dulu Kak Baru beatnya baru lirik Atau pake topi snack bag Baru bikin musik atau gimana Saya yang beli rantai Basardo Besi putih Jadi gangster dong Dua bulan bakarat Kalo apa ya Soal proses kreatif tuh dari mana saja Jadi hal-hal berbentuk kreatif kan Kaya orang dapet inspirasi Dari mana kan banyak sumber ya Kalo beta sendiri pribadi Lebih kaya beta kumpul referensi Apa yang pengen beta denger Dan untuk kaya isi konotasi Dan maksud dari lagu yang akan beta bikin Itu adalah tentang problem Ya problemnya apa? Everything could be a problem Kaya Kalo Ketika mencintai pasangan Terus ada kebingungan Terus ada kebingungan Kebingungan tertentu Ya itu problem Kangen kampung halaman Tapi susah pulang Karena tiket mahal Itu problem Oh keresahan Sama kaya stand up sebenernya Oh betul iya Keresahan Mau pulang Kambun Tapi satu-satunya jalan Adalah naik kapal laut Itu adalah masalah gitu Jadi kalo kaya proses kreatif Itu adalah dimana Si seniman tersebut Menyesuaikan dirinya Terhadap problemnya Melalui metode tertentu Jadi kadang Ada orang tuh Yang kaya harus ada kopi Sambil Smoking Sambil ngerokok Atau ada orang Beberapa orang yang harus dia Mungkin dia menjelajahi alam Atau beberapa orang Dia harus Menerima referensi Kalo beta tuh tipe yang menerima referensi Dan emang sih tergantung mood gitu Jadi Jujur gitu karyanya Kalo selama ini Kak Gibran lebih banyak Problem yang diangkat tentang apa Kan problem banyak Oh oke Betanya cuman bakal ada nabaiki Jadi lakukan sih Oh iya Tentang rezim Ada Itu beta akan tulis buku Sein cukup sequelnya kayak Harry Potter Kalo udah masalah dem beta Apa ya beta Banyak Beta sih sekarang tuh Lagi banyak angkat Budaya Maluku yang beta Alami gitu loh Jadi mungkin Orang tuh akan liat perspektif Maluku Dari Istilah kasarnya Orang yang Maluku campuran gitu loh Betanya kan Karena beta nih Keluarganya juga dari Bugis Gitu loh Oh sama beta Darahnya sebenernya bukan Darah Enggak full juga Dan Tidak ada orang yang darah full Di satu tempat gitu Karena kita juga udah di Tahun 2024 Pasti ada mix Gitu Terus Yang lagi sekarang Lagi pengen beta angkat adalah Gimana rasanya Berjuang jadi anak Maluku Jadi anak Ambon Khususnya di daerah yang Betul-betul asing gitu Soal apapun Kultur Bahasa Soal perspektif Terhadap dunia Soal Terhadap diri sendiri Dimana kan Katong di Ambon tuh Sangat hidup kayak Pelagandung Kayak Seni beta sodara Seni Sudah biar Tetangga juga udah rasa kayak keluarga Sedangkan di Jakarta Dimana kayak Ada di satu tempat Dimana beta tinggal di tempat itu Selama Hampir Sepuluh tahun ya Sepuluh tahun Itu beta singkanal Siapa yang disamping? Beta muka maru? Sampingan Beta semperna kenal dia Dan dia juga semperna tegur beta Dan oke Ini sangat individualis Sedangkan Hal itu kan Tidak lazim di Ambon Dimana kayak Ketong kalo tegur orang Biar orang jauh disana Ketong usahakan dia dengar gitu Ketong lewat Hey babe hey Kalo Jakarta kan Yaudah lewat lewat aja Eh Rokok dulu Berarti lu banyak lagi tentang itu Perbandingan Budaya Sosial Iya jadi kayak Ada istilah namanya Alienation Alienation Alienasi Itu dimana istilah itu tuh Beranggapan bahwa Dia itu tuh Berada di dunia Yang bukan dunianya Jadi beta rasa Waktu beta di Jakarta Awal-awal Bahkan sampai sekarang pun Beta merasa Ada hal-hal seperti itu Ya That's new to you I know Tapi itu gak ada yang mau ditanya gak? Sembari betul Itu itu termasuk Inspirasi lirik Maksudnya Kan biasa ada tuh Ketong Kalo Contohnya stand up ya Ketong bikin Satu materi tuh Lihat dari stand up comedy lain Mungkin Ketong tiru Apa namanya Modifikasi dikit Lalu jadi Ketong punya produk sendiri Apakah Dalam penulisan lirik hip-hop juga kayak begitu? Ada sih Metodenya kan sampling kan? Jadi sampling tuh adalah Kita Menghormati Siapa yang sudah pernah menulis Lagu ini Lirik ini sebelumnya Dengan kita angkat Dan nanti kita kasih kredit Ya Mungkin kita harus lebih Kur-kur Ya lebih harus kasih edukasi Terhadap kayak kredit musiknya Karena banyak di Amun tuh Lagu-lagu daerah Lagu-lagu yang ketong Sering dengar itu Tidak ada penciptanya gitu Tidak ada datanya Tidak ada datanya Dan apalagi Lagu-lagu yang sering diributkan Ini dari kampung ini Kampung ini adalah Lagu Bangun Sahur Ya lagu banget Sertaida Kampung ini punya Enggak Kampung ini duluan Ternyata lagunya dari Los Angeles Yang kemarin di tiktok tuh Tintoleh Sertai Tintoleh Dung data abis Paket data abis Yang jam itu Pewty Dung membangun Apa Apa lagi ya Apalagi Tapi yang menurut saya Kan ini Pertanyaan tentang Maluku City of Music Ambon City of Music Ambon City of Music Kayaknya Menurut saya kenapa Ambon City City of Music itu Kayak kurang Believable gitu Oh kurang meyakinkan Oh iya Ada tapi kurang meyakinkan Iya musik tapi kayak Orang masih kayak mengkerutkan kening Beberapa orang ya Cuman ada patung orang bermain musik Di trotoan gitu aja Zebra cross piano Oke Lampu merah bernyanyi Apa ya? Kalo bagi beta sendiri ya Ini beta pendapat sendiri Setengah hidup di Ambon, setengah hidup di luar gitu Kalo beta bicara Untuk setengah hidup sekarang Beta kayaknya full Berhak untuk menilai apapun yang terjadi Di sini tapi Sebagai beta pandangan orang Ambon yang sana saja ya Kebanyakan Kebanyakan orang luar di sana itu Belum sadar terhadap slogan Ambon City of Music Jadi itu rata-rata Orang Ambon saja yang bilang kayak gitu Nah Sorry tapi kayak asik sendiri kita gitu ya Ya lumayan ada disitunya Tapi ada juga kenapa kayak gitu Jadi kan kita tuh bisa lihat gitu Konser orang musisi Si Papanatas Indonesia yang konser ke Ambon tuh Animonya gimana sama artis lokal gitu Ya 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 Nah orang Ambon tuh lebih jauh menghargai artis lokal sebenernya Tapi dalam tanda kutip yang lagunya dong tau juga Ya ya Tapi artis Papanatas ketika manggung sini Dong tuh kayak seng ngerasain Kehangatan yang sama mungkin ya Karena ada beberapa orang kayak Ah udah thanksin lah Ngapain sih apa gigi konser ketong Harus happy gitu Oh iya Mending Mending Ambon-mengolnya dapat bilang Seng ngerti atur crowd Pernah dia tuh Come on come on Makanya Jadi itu yang Beto rasa kayak Agak kontradiktif terhadap Penggambaran Ambon City of Music Karena caranya tuh bagaimana orang lain tuh Tau gitu Jangan katong saja yang kayak Bersuara tentang Ambon City of Music Sedangkan orang lain tuh Tidak ngerasa Ambon itu sebagai City of Music Nah Malah ujak nat sepa kayaknya lebih Sama bos titip rujak Eh apa bumbu rujak terus Sama mama u Apa instan mama u yang lebih terkenal Sama apa Jang katong sekali dikit kayak Ini tuh terdaftar UNESCO loh Ini terdaftar PBB Yes it is gitu Karena ini cultural rights gitu kan Ini adalah hak-hak seni satu daerah Tapi maksudnya gimana dia aware Bahwa ini tuh adalah satu komoditas di Ambon juga Yang bisa suatu-satu mendatangkan perbaikan ekonomi Dan wajah kota Karena kan Kak Tung sering dianggap tuh Ya Suaranya bagus aja Tapi dong saya yang tau bahwa Kak Tung ini kota musik gitu Ya kota musik Dan musik-musiknya juga tidak Sejahtera itu Sejahtera iya Itu Masih kita kenal banyak musisien Biasa-biasa aja ya Dan jangan kayak Ambon kota musik Tapi jendernya satu Iya Iya Lebih banyak hip-hop Iya Lebih condong di Di satu jendera musik tertentu gitu Iya Kan lucu deh Kalian bikin Ambon City of Hip-Hop Jangan Ambon City of Hip-Hop Om badan besar gitu Babriok main koplo kan lucu kan bagus Iya Terbaik juga Kapa salahnya kan Dari warna musik juga Ibu-ibu jilbab main jazz Iya Jadi menurutnya Gila Ambon City of Hip-Hop Pampak Aduh kita pas minggak ada asnar kita Ambon City of Hip-Hop Ambon City itu lebih ke Cuman slogan aja gitu ya Belum ada Terlihat seperti Jangan Jangan sampai jadi slogan Jangan Jangan sampai Anda ini adalah Kenapa menurutkan dia aja Enggak lah Tidak bisa loh Jangan sampai jadi slogan Tapi ini harus jadi identity yang kuat Dan diperkuat oleh apa? Diperkuat oleh Anak-anak muda ini Dan bukan katong sekarang ya Sebenernya kalian gitu Kayak gimana Cara menghargai musik gitu Dengan contoh satu saya Sebenernya yang Sebenernya Sebenernya saya bisa nilai ini Harus dilakuin juga ya Yang bajak musik Bajak musik Iya Karena dengan Membajak musik Musisi Itu sangat-sangat merugikan Lo punya proses Pengumpulan royalti dan uang Karena dalam satu lagu kan Produksi itu Belasan Bahkan sampai ratusan juta ada gitu loh Jadi ketika dibajak Musisi itu akan rugi Sekian persen Mungkin ada rugi uangnya Tapi lebih rugi di datanya Karena tidak terdata gitu loh Kayak Let's say gini Kalau musisi-musisi kayak Kamba Ipa Abis itu DJ Kelvin Ya gitu-gitu lah Itu terdata gitu loh Di streaming service Streamingnya Ratusan juta mungkin sekarang Wah itu naik banget ampun di billboard charts itu Karena tidak terdata aja Karena dijual secara DVD bajakan Dijual secara DVD Masuk ke streaming service pun Kualitas audionya tidak mumpuni Dan dari dulu kan orang gak pernah di edukasi Iya Makanya kenapa kayak beberapa daerah Itu Enggan untuk promo Kambun Untuk musiknya Oh iya, karena dia merasa orang yang dengar ya? Iya, yang dengar secara data Yang dengar secara official disini Di sini tuh Kalo kebaca di data-data streaming itu Dia tuh pendengarnya paling dikit Tapi entah kenapa Di sini orang rame dengar Oh iya Ya karena dengernya ada resource lain Bajak Jadi data-data di platform yang Tidak Iya Karena kan Kalo jadi musisi Itu dia harus tour di 10 kota tertinggi Dan ampun tuh gak pernah di 20 Oh iya Padahal city of music ya Padahal city of music iya Jadi bukan Bukan kayak Bikin studionya Bukan kayak Bikin meeting-meetingnya Engga Jalan-jalan Platform ya Nanti Kayaknya bahas city of music Kita akan lanjut lagi di segmen 3 ya Masih panjang ini Ada beberapa pertanyaan juga sih Yang Bito masih mau tanya Iya Teman-teman nanti kita balik lagi ya Di segmen 3 Di KOMBUD Comedy Buddy Karena setiap cerita pasti ada lucunya Yeay Eh dong lebih semua dong Udah 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 masih bingung gitu, gimana bayar dia berapa ya kasih dia segini, atau orang-orang bingung, buat tau bayar-bayar bisa dengar lagunya di youtube misalnya gitu, jadi belum ada penentuan standar yang pas itu itu kalau DADC berapa kali diundang itu penentuan harganya gimana? ada 3 sih untuk menentukan harga artis contoh artis Sambun kayak satu itu dari data, by data Kambayipa is the most famous singer di Ambon tapi dia tidak punya profil sosial media yang baik, tapi secara data semua orang tau, semua lapisan tau diuntuk di Ambon iya, nah itu bagus tuh untuk menghibur masyarakat secara masalah luar kedua, itu secara dia punya presence di sosial media engagementnya gede gak tinggi angkanya gitu, sama tiga tuh harga siokasiang jadi biasa kayak owner-owner suatu tempat tertentu dimana dia ingin mendapatkan untung besar untuk eventnya, tempatnya tapi ingin mengundang artis semurah-murahnya nah anda-anda ini yang kadang nih harus lebih belajar lagi bahwa bikin musik dan kemudian terkenal dari musik itu bukan perjalanan yang cuma sekedar faktor keberuntungan lebih besar dari jadi harus diukur tuh banyak gitu loh karena beberapa artis itu kan dia mendapatkan harga bayaran itu sesuai dengan seberapa banyak orang yang dia bisa ajak gitu seberapa banyak tiket yang akan laku kalo IO bikin sistem ticketing atau kalo misalkan dalam tujuan kampanye, seberapa pengaruh dia bisa membawa suara ke calon tertentu semakin besar ya sebanding dan saat ini pun belum ada ini bahkan satu musisi amun yang bikin konser tunggalnya yang berbayar lagi itu juga masalah tuh setiap ada konser selalu gratis itu ada pengaruhnya sih menurutnya wah gratis itu kan membentuk gratis itu kan membentuk mental hal itu jadinya gampang kalo misalkan apa-apa itu berbayar orang jadi punya effort tapi kan di ikutin ekonomi Maluku ekonomi Ambon dan demografi masyarakat Ambon orang tuh belum mau ngeluarin 50 ribu perbulan untuk bayar Spotify gitu loh iya 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 orang lebih milih ya udahlah streaming di Youtube saja walaupun ada iklan 600 iklan tetring do iya sih yang bagus eh apa, seng tagur tetangga barang dia sampai sambunyi dia wifi gitu loh kayak jadi ketong tuh ada di hal dimana kayak ngerasa kalo itu gratis gak harus bayar gitu loh kalo upah mahal itu udah biasa gratis gak harus bayar kan kayak gitu kan jadi itu yang beta rasa ini tuh udah harus revolusi mental semental mentalnya karena hal yang bisa katong bayar dengan effort itu pasti akan memuaskan katong juga dan harus ada tindakan yang lebih biasa mungkin dari pemerintah kali ya mau ngambil tindakan gitu karena penyelenggara kok pemerintah menyalakan siapa? penyelenggara penyelenggara tapi sebenernya itu jadi masyarakatnya juga kan suka deng lagunya apresiasinya itu kasih bayar dia punya nonton dia tuh dengan beli tiket gitu cuman kenapa kita bilang tadi pemerintah karena kadang ya masyarakat tuh yang bisa terlalu diharapin gitu regulasi sampe dorong gitu cuma kayaknya untuk atur regulasi soal hal-hal kekayaan digital di daerah yang dimana masih banyak problem lain yang lebih visible itu tidak bijak kayak mau nonton konser urus sampah dulu banyak kali yang harus diurusin gitu nonton konser, aku belum makan dan suka jok-jok semua gitu suka nanti lo bikinnya umpama kayak gini pak bantuk atong kampung dulu jalan rusak ah parah apa kamu pake spotify premium jadi kayak harus kalian terlihat Spotify kalian semua premium jadi bagian dari kampanye dan ini mungkin ngomong-ngomong soal kampanye kita masuk ke sekarang kan mau pemilihan kepala daerah nih dan kalau ngobrol-ngobrol gimana tuh itu ada ketertarikan juga maksudnya suatu one day itu apa aja pilih itu Spotify gratis ada yang nonton freeze list yang bayar youtube yang pake iklan jadi kalau menurutnya pemimpin ideal buat buat Ambon itu gimana sih pemimpin ideal ya gak ideal sih yang kayak kayaknya bisa nih kayak menurut saya gitu kayak ideal kan gak ada berpuluh-puluh tahun gitu dipilih pemimpin dengan sosok yang garang sosok yang kayak kuat gitu beda kadang tuh pengen punya pemimpin yang bersahabat gitu kayak nyantai gitu jadi katong respect ke pemimpin itu karena dia tuh juga ternyata sama gitu kayak katong tidak ada hirarki tertentu dimana kayak membedakan bahwa saya ini pemimpin anda ini rakyat gitu apa ya untuk di Ambon itu yang penting satu aja tahu bahwa tanah ini itu bukan bukan satu hal yang cuma berisi data bahwa pemilih begitu kayak jangan kayak memimpin karena dia merasa dia punya suara 40% 60% enggak itu tuh penuh dengan keluarga ayah, ibu, anak, kakek, nenek, cucu yang menaruh harapan gitu pada anda jadi beda pengen melihat punya pemimpin tuh yang melihat satu hal itu bukan berdasarkan demografi atau by data lah enggak lah lihat gitu kondisi realnya tuh kayak gimana kayak kadang ada daerah yang jauh lebih diprioritaskan dari daerah lain mungkin karena daerahnya tuh kecil penduduknya atau tidak punya sumbangsi besar terhadap daerah gitu loh, jangan gitu loh kita pengen ada pemimpin yang mempunyai etikalitas dan intelektualitas di atas elektabilitas Puktongan Puktong kayak di ini bisa kalau kita calon wali kota di tahun ada jejak digitalnya bagus jejak digital bagus silahkan cari kita twitter yang pernah bilang tuh pemimpin tuh musti lihat masalah tuh dari hal paling bawah contohnya kayak pemimpin bisa lihat masalah tuh dari daerah ini kamu kan marah tuh kalau misalnya kamu cowo yang jemput tuh antar jemput tuh itu kan berarti transportasi di Amun belum bagus itu kan berarti transportasi dia bukan semua jemput dia ada terjebak macet di Batu Merah jemput betadah warang otolintius yang ada lah berarti kan di Amun punya masalah transportasi coba kalau misalnya transportasi bagus sayang dimana aku udah naik MRT dia ada di atas berarti transportasi sudah bagus jadi harus melihat dari paling bawah ya bukan hanya masalah apa tadi yang saya bilang tuh masalah elektabilitas kayak populer lah dia bangun daerah ini karena masyarakat situ banyak 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 nganggur yang nganggur biasa paling gampang oke ini Kak, kita mungkin sedikit bahas soal ini better tarik bahas pemilihan apa, liriknya Kak Gibran tuh yang lebih memilih lirik berbahasa Inggris itu kan jadi problem banyak orang komen-komen gak bisa bahasa Inggris kan kita bodoh jangan salahkan dia, salahkan anda dulu pelajaran bahasa Inggris tapi mana, kenapa sih kan awalnya memilih lirik berbahasa Inggris pertama sih tapi jujur karena beta pengen beta beda aja karena pada saat dulu tuh semua sama gitu loh liriknya offensive liriknya violence liriknya sombong gak ada isi lah sorry, berarti 2009 itu lirik cash keluar lagu sudah lirik berbahasa Inggris? setengah jadi bilingual untuk sekarang beta akhirnya sadar Maluku ini harus dipromosikan keluar gitu dengan membawa esensi-esensi value nilai Maluku dengan lirik yang berbungkus internasional bahasa Inggris dan di Tama itu juga jadi satu kebolehan khusus dimana akhirnya ada satu rapper Maluku yang betul-betul proper gitu di produksi lagu bahasa Inggris gitu dan bukan lirik doang ya semuanya bungkusannya artwork, music video, apa segala ya represent karena untuk mengaku Ambon tidak harus berbahasa Ambon juga dan mengaku Ambon tidak harus terus lahir di Ambon you just have to be Ambonis aja untuk mengaku Ambon dan Ambon itu bukan hal yang sebenarnya diakui tapi dibanggakan aja salah satu liriknya apa yang ada saya represent Ambon itu pakai bahasa Inggris? Bisa tulis lirik kayaknya suribuan gitu yang terbaru aja nih kan lagu baru itu Minu Care ah iya tuh kak oke itu kan lagu potong peli sagu salempeng patah du oh itu tuh biasa sagu patah emparatus apanya Bisa di lagu baru ini kan Bisa pakai Afrobeat loh dari Afrika nah Bisa rasa tuh elemen-elemen perkusi Afrika sebeda jauh dari Maluku ah iya kayak ada Tiva ada rim percussion and all that itu digabung dipakai lirik Ambon tuh apa ya kalo kasih satu contoh lirik tuh kayak saya tiba-tiba tanya politisi satu quotes apa ya dia favorit blank lah iya intinya ya intinya begitu lah tapi kalo tantangannya sendiri karena memilih kayaknya bukan cuma seorang musisi Ambon musisi Indonesia pun tentangan tersendiri karena ya masih literasinya masih kurang ya akhirnya dengan kebanggaan yang mau Betha kembangkan di luar Ambon akhirnya menjadi senjata makan Tuhan bagi Betha karena Betha pakai lirik bahasa Inggris sih banyak orang tahu Betha di Ambon hahaha gitu jadi orang kayak iya jadi Betha juga paham gitu kamu denger lagu bahasa Inggris tapi rapper Ambon yang nyanyi juga tujuannya apa gitu kan jadi sekarang Betha selumayan kayak bisa nampak tanah dan lihat realita bahwa oke Betha orang-orang juga disini harus paham gitu kan jadi lebih baik Betha campurin aja get to building well itu sih kekurangannya akhirnya Betha sang istilahnya sang harum dengan Betha karya di Betha tanpa sendiri tapi orang tahu Betha orang jadi sang spesial aja gitu loh mungkin Betha di luar spesial sempat kesel karena ada anak timur yang pakai bahasa Inggris gitu loh oh jadi namanya lebih besar di luar iya karena emang apa ya nabi kan tidak dihargai di tanah kelahiran iya bener iya bener di Mekah kalo mau kalo gue nge-rap di Mekah bro amin eh haji oh berarti kalo berarti sempet ada ini sing sing kak kayak kekesalan gitu karena enggak lah kalo sampe kesel dan menyalakan orang enggak jadi Betha sudah berdamai dan bisa sadar ternyata formulanya agak diubah aja oh berarti harus ada pada akhirnya kaki bilang sendiri yang mau berusaha menyesuaikan ya iya dan harus bukan berusaha harus menyesuaikan karena mau gimana lagi emang halnya kayak gini cuma tetep sih kita akan campur bahasa sih untuk bisa mix antara orang ampun ngerti sama orang luar paham oh ya oke oke that's it oke segmen 3 nanti banyak juga ya kita mau ngetahui tentang musiknya si baru tahu banyak baru tahu banyak jadi nanti kita balik lagi di segmen terakhir ya teman-teman stay tune di kombut komedi buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya yes shish shish kembali lagi di kombut komedi buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya pasti ada lucunya shish shish sudah banyak bercerita tentang musik tentang perjalanan karir kaki berani juga pemilihan lirik berbahasa inggris juga yang banyak yang menarik iya mungkin kita bisa 2 episode di segmen terakhir nih oh iya kan kita mau masuk di apa namanya ini games atau apa kita ada di segmen terakhir ini kita ada games oh games tapi apa sebelum masuk di games panggunganmu yang menurutmu paling besar di mana selama berkarir sebagai musisi depan amplas iya dimulai dari depan amplas acara trotoart sebelum trotoart itu pernah ada itu bita manggung di bita tamang acara syukuran buka warung lalapan buka amplas se city of musik itu maksudnya city of musik itu begitu maksudnya iya lalapan ada hip hop lap hop jadi itu itu bita mulai pada saat itu disitu dan sampai di 2018 itu bita collab bita berhasil bawa Teza Sumendra iqbal dan iqbal ya iqbal ya iqbal ya ada ramen girl juga kelan if you know you know KB di Widow Fest di Widow Fest Ismaya itu di depan 10 ribu lah 10 ribu nah itu kalo nyalek dapet oleh kota tahun berapa itu 2018 2017 2018 Widow Fest terus pernah di ASEAN Games di GBK oh kak gimana pernah di ASEAN Games dia bilang di brand itu siapa ya oh iya banyak yang ada yang tau Ciko Ciko namanya Ciko yang apa-apa juga nanti terakhir itu yang gimana yang kemarin oh iya Bita Manggung di finalis Miss Mega Bintang itu amazingnya diundang secara personal oleh Ivan Gunawan sendiri karena ternyata dia suka betapung musik iqbal iqbal berarti hari itu tampil baju bagus ternyata baju sendiri iqbal dia cuman suka musiknya kak bukan berarti dia mau kasih baju baik kak Tung mau masuk di games ya di games jadi games ini nanti kita kasih kata satu satu atau kak Giver mungkin ngasih sedikit opini tentang kata itu oke kita masuk ke games kata pertama kata dalam sekejap biar kayak TV-TV tidak akan ada bumper ya harus ada bumper gitu kata pertama hip-hop bold, tegas opini perjuangan, perlawanan ayam lalapan oh iya ayam lalapan depan amplas hip-hop itu sih apa atau perjuangan iya hip-hop perlawanan terhadap ketidaknyamanan baku tembak tanpa senjata iya iya begitulah pride anak kampung hip-hop tuh bukan bete bilang hip usia bilang hop sing itu sudahlah itu berhenti di 2005 sekarang 2004 stop 2005 bahkan nih terakhir kalau konser 2021 itu masih pake itu bete bilang hop sudah juga eh kalau bilang dud bete bilang hip eh orang bilang hop oke next selanjutnya nih mungkin sedikit remain topik sebelumnya tadi Ambon City of Music Ambon City of Music itu bayangkan bermimpi tanpa bangun itu ibaratnya kayak ketemu mimpi saja tapi kita harus bangun gitu untuk realisasikan misalnya mimpinya apa ya bangun sih jalankan mimpinya jadi bukan Ambon City of Music tuh bukan tentang kayak membangun mimpi tentang City of Music tapi melakukan apa yang sudah seharusnya jadi daripada opini tentang nanti ketemu bikin ini nanti akan ada ini semua orang juga bisa gitu kan tapi realisasi sekarangnya itu gimana jadi dan kalau bangun beneran bikin sesuatu gitu jangan bikin apa zebra cross gambar piano yang benar-benar yang benar-benar yang benar-benar juga kabel listrik kali gitar yang gitarnya sekarang sesuatu yang tahu sudah ada di mana ya berarti itu lebih ke ini ya harus ada realisasi yang lebih jelas dan tepat sasaran selanjutnya KB KB Pioneer Legend KB pembawa Angin Segar bagi figur-figur Maluku Tenggara yang sebenarnya sudah lama hilang di negara ini itu kan itu dekat gak sih sama iyalah soalnya dia kan salah satu kayaknya mungkin salah satu musisi hip-hop yang juga besar di luar yang juga namanya terkenal di luar dan di Ambon juga banyak pendengarnya banyak karena dia mewakili orang sini juga iya tapi secara musik kalau Gibrin sama KB itu bedanya apa gitu? sama-sama apa ya? kalau secara musiknya Bita mungkin bisa bilang Bita punya musik layernya tuh lebih kayak agak orkestri gitu agak orkestri ada kayak unsur piano violin string sedangkan KB itu dia lebih kayak modern touch gitu lebih perkusi ada-ada ada bedanya tuh akan sangat keliatan gitu kalau bagi telinga orang kebanyakan dia tuh musiknya gampang langsung dicerna sedangkan beta itu kayak harus diulang baru ketemu easy listening begitu ya? iya jadi kadang kayak ada lagu dimana ternyata 10 tahun kemudian kamu denger enak gitu kayak contohnya sekarang sing and sing bye-bye-bye mana orang dulu denger itu semasif itu kan? disini disini ada kompleksitasnya yang kayak kalau KB ini dia lebih mudah lebih modern touch first listen saya langsung suka lah dia yang bagus juga oke selanjutnya ini salah satu lagunya Kak Gibbon yang paling terkenal Trap Set Trap Set oke lagunya pertama tahunnya oh yang saya tawang bilang apa? streamingnya tembus sampai sejuta sejuta lebih bisa Tampang yang pertama masih kas dengar lagu ini dia bilang dia bilang dia kaget kalau oh ini orang orang Ambon gitu dan bakal lebih kaget lagi kalau ternyata orang gani ya oh ini orang oh orang lah kita kira AI saking bagus Trap Set ya kalau mau cari kalian cari di Youtube Trap Set iya apa ya Bita sudah iya itu inspirasi lagi tentang apa sih? Bita sudah dewasa dalam musik sih jadi kalau mau balik ke lagu yang lama Bita sudah bikin kayak ah itu bukan beta gitu lah oh itu sudah sangat lama 2017 2017 kayaknya dong masih pre-school ya dan mungkin harus musisi itu kayak Kak Gibran masih USG musisi kayak Kak Gibran gitu misalnya lagu lama tuh jangan diglorifikasi terlalu jauh gitu pada akhirnya itu bagi beta bagi beta sendiri ada musisi yang suka musisi yang dewasalah mengarahkan iya karena kan ada beberapa orang lain tuh yang kayak weh si Seng lewita dolo kan si ngalah dolo gitu-gitu kan kayak dolo tuh kalau kamu ngomong-ngomong nih apa roko dah iya minta roko ade manis ade manis kakani iya apa mengglorifikasi kejadian mas hal tapi sekarang gloritu Seng abda gimana sih iya gitu lah terakhir terakhir eh Naniya my hometown Naniya adalah underrated sering disalah artikan sebagai lokasi rumah sakit iya padahal gitu padahal eh apa word mistake sih itu adalah kesalahan fatal ya dan enggak lebih kayak kebetulan pasiennya tinggal disitu semua iya sayang sih Naniya desa yang mungkin tidak kasih sumbang sih banyak Ambon tapi akan menjadi satu desa yang beta akan wakilkan manapun soalnya kan kita pas kenal Bang Iki kenal Bang Gibran kita dengar-dengar cerita tentang orang-orang Naniya tuh kayak ini daerah kenapa gitu orang-orangnya lucu-lucu menarik-menarik gitu selalu banyak cerita lucu di dalamnya iya dan harusnya mungkin kalau seniman di Naniya pernah anak-anak keroyok orang gara-gara dia botak sebenarnya sebenarnya salah satu contoh salah satu desa salah satu desa yang tidak punya titik pariwisata apapun iya cuma jangan lewat saya ada tuh koramil iya tidak kayak tidak ada kayak kita kenaniya yuk untuk sesuatu iya tidak ada kenaniya yuk ada disneyland bedraker mau bedraker mau kenaniya cuma mau cukur rambut bagus banyak orang jago gunting rambut sama jago main bola termasuk saya oke itu tadi kakak terakhir ini kan tepuk tangan udah mengantok kak ya mengantok ya mengantok abis ini kita masih 10 orang lagi bintang tamu kamu tetap bulan sih bulan ini terakhir nih apa mau tanya gibran apa harapan harapan dan harapan ya harapan lah untuk musisi ambon musisi ambon atau mungkin adek-adek yang lagi mau bermusik atau lagi mau apa mengeluarkan dia punya apa apa sisi kreatifitas kreatifitasnya apa tuh kira-kira pesan terakhir ya pesan terakhir belum ada satu sih jangan pernah mau bermusik untuk terkenal itu kamu akan kamu akan kejar hal apapun untuk bikin terkenal dan di dunia era sekarang dimana hal-hal yang sepeleh pun bisa terkenal itu orang jadi kecanduan gitu bermusik lah karena kamu mencintai musik dan bermusik lah untuk mewakilkan daerah tempatmu lahir gitu jadi untuk melakukan apapun sih untuk cita-cita atau apa jangan jangan karena kayak ada ambisi tertentu karena kan apalagi orang-orang tuamu nih dong suka proyeksikan dong punya cita-cita yang gagal ke dong punya anak gitu dulu nih mama mau jadi dokter saya harus jadi dokter sedangkan anaknya tuh lebih punya potensi misalkan di dunia seni gitu loh jadi sayapnya dipotong gitu sama orang tuanya untuk meneruskan apa yang orang tuanya gagal dulu jadi jadi beta pengen juga pesan ini sampai ke orang tua orang tua dimana setiap potensi anak itu berbeda-beda iya beda-beda dan itu bisa menjadi bidang yang suatu saat akan bisa mendatangkan orang-orang yang bervariasi untuk Ambon juga untuk Maluku terlebih karena kan kata-kata biasa di Ambon tuh kata-kata adalah cita-cita default tertentu template gitu untuk lulus jadi ini jadi ini jadi ini sedangkan jadi staff kantor iya sedangkan kata-kata jarang gitu dengar orang Ambon tuh pelukis jago orang Ambon tuh misalkan dia tuh dirjen orkestra atau orang Ambon tuh kurator museum di luar gitu kata-kata jarang dengar astronot astronot itu memang kayaknya sampai kapanpun apa tau ada antara dong ini karena di luar angkasa yang ada babengkai jadi yang ada yang mau jadi astronot yang ada nasi pulau ikang itu sih kalau misalkan untuk lebih jelas lagi ya memang kota ini tuh yang bisa tawarkan banyak gitu parka tompunya perkembangan diri nyaman tapi berkembang tidak kaya ya iya kaya apa ya kaya kaya misalkan kita selalu rasa di Ambon tuh banyak orang tuh ngerasa kaya kata nih di Ambon taruh sih bakal sing kemana-mana gitu ya Ambon nih kecil kata saya akan bisa kemana-mana ya justru itu keluarlah untuk suatu saat kau balik besarkan kotamu sampai kapanpun jangan kaya nyaman di zona nyaman sendiri iya harus berani keluar untuk supaya supaya saya jadi sesuatu lah betul dan sampai kapanpun betul saya akan pernah mengaku betul itu dari Jakarta saya akan pernah gue Jakarta kemaren nih gue gue dari Jakarta bro jadi Ambon mah cuma kampung nyokap gue engga betul orang Ambon asli nani asli betul lahir disini betul mama pecah ketuban disini gitu lah jadi kaya semua hal yang betul berasal dari Ambon betul akan cinta sampai kapanpun ketuk tangan gue abis dari sini pulang mama abis kamu mau keluar Ambon sabar sabar jangan lo makas abis makan dulu 6 lea ah masalah bursel yang penting kalo Rambun mana Wipi Rit iya oke tadi sudah kita ngobrol banyak sama Kak Gibran seru ya seru ya nanti nantannya seru bisa ya ke teman-teman sekolahnya iya ke ibu guru apa semua oke mungkin itu tadi sedikit harapan dengan Kak Gibran dan kita sudah masuk ke closing segment terakhir dan mungkin teman-teman jangan lupa follow akun TVRI Maluku follow akun Instagram Youtube Youtube TikTok dan follow juga akun Instagram Kak Gibran di Life of Gibran at Life of Gibran betul at Aldi Fahrizi at M Rizky dan sampai TikTok saya Raffina Gita beda-beda orang oke teman-teman sampai ketemu lagi di episode selanjutnya kombut comedy buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua terima kasih 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 terima kasih